Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tidak ada yang lain hanya kau Hanya engkau Tuhan, lamanya kau tetap alam Walau dulia semua bergoncang Tak tergoyakan kau tetap alam Sekali lagi boleh sama-sama Ku sembah engkau, Yesus Hanya engkau, Allah di hidupku Tiada yang lain hanya kau, hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap alam Selamanya kau tetap alam Ku sembah engkau, Yesus Hanya engkau, Allah di hidupku Tidak ada yang lain hanya kau, hanya engkau Tuhan Lamanya kau tetap alam Amin Ku sembah engkau, Yesus Ku sembah engkau, Yesus Namanya kau tetap alam Namanya kau tetap alam Namanya kau tetap alam Kau tetap alam Kau tetap alam Kau tetap alam Mari kita bersyukur Terima kasih Tuhan Kau tetap alam Mari kita bersyukur Kau tetap alam Kau tetap alam Kau tetap alam Tak pernah berubah Tak pernah berubah Tak pernah berubah Kau tetap Tuhan Meski dunia berubah Meski musim berubah Kau tetap alam Kau tetap alam Kau tetap alam Kami kagumakan kau, Yesus Kasihmu sempurna, Yesus Kau selalu ada di setiap musim hidupku Selalu pegang arah menjaganku Haleluya Terima kasih Teramat baik dan selalu kau baik Yesus selamanya Tidak akan pernah tergantikan engkau sampai kapanpun dalam hidup kami Tuhan Musim boleh berubah di depan kami Tapi kami tahu Bapak pegang hidup kami Engkau tempat perlindungan kami yang paling aman, paling teguh Tuhan Hanya kepadamu kami berlari dan mendapat kekuatan baru, kekuatan baru kau menara perlindungan kami, kota benteng kami, Tuhan semesta alam Hari ini kami bersyukur untuk kesekian kali untuk semua kebaikannya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Namamu indah Tuhan Itu nama yang indah Nama Yesus Itu nama yang indah Dari surga mulia Dari surga mulia Bimbang takut diusirnya Hati susah dihiburnya Nama Yesus yang indah Yang ku cintamu Sama-sama katakan Itu nama yang indah Nama Yesus Itu nama yang indah Dari surga mulia Dari surga mulia Bimbang takut diusirnya Hati susah dihiburkan Nama Yesus yang indah Yang ku cintam Sama-sama nyanyikan lagu ini Itu nama yang indah Itu nama yang indah Nama Yesus Itu nama yang indah Dari surga mulia Bimbang takut diusirnya Bimbang takut diusirnya Hati susah dihiburkan Nama Yesus yang indah Yang ku cintamu Yang ku cintamu Nama Yesus yang indah Yang ku cintamu Nama Yesus yang indah Yang ku cintamu Nama Yesus yang indah Yang ku cintamu Menyembah Yesus yang adalah Tuhan Sudara dikatakan Setiap lutut artinya bahwa Seluruh umat manusia seharusnya Sudara firman Allah berkata Akan mengaku bahwa tidak ada yang Sama seperti Tuhan Seperti dia Yang luar biasa Bapak ibu sudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan bahwa Sesungguhnya Tuhan itu berkuasa Dalam seluruh kehidupan kita Seperti lagu kita di awal tadi Bahwa musim boleh berganti Sudara keadaan boleh berubah Dikatakan bahkan dunia pun Bisa bergoncang Sudara tetapi cinta Tuhan itu Tetap untuk selama-lamanya Sudara Ada firman Tuhan yang kita Selalu mungkin Kalau sudara pernah menyanyikannya itu Sudara masmur 146 Sudara Sorry masmur 46 Disitu dikatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita yang paling teguh Masmur 46 Perikopnya Allah kota benteng kita Sudara saya tidak bacakan semuanya Tapi ayat ketiga dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut Sudara sekalipun ribut berbuih airnya Sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya Kota Allah kediaman Allah yang maha tinggi Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai Allah ada di dalamnya Kota itu tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi Sudara Dan ayat-ayat selanjutnya Sudara ayat ini sangat Sudara seperti hampir seperti lagu yang kita nyanyikan tadi Bahwa ada nama yang berkuasa Ada Tuhan yang luar biasa Dikatakan bahwa dunia boleh berubah Pandemik memang sedang melanda Saya tidak akan berbicara banyak soal pandemik Karena mungkin semua sedang membicarakan itu Tapi saya ingin berbicara tentang kebesaran Tentang kedahsyatan Tuhan Yang juga berkuasa atas semua musim Atas semua keadaan Bahkan dikatakan bumi itu boleh bergoncang Dikatakan sebab itu kita tidak akan takut Ayat tiga Sekalipun bumi itu berubah Sudara anda bisa bayangkan Bumi berubah itu berarti Ada suatu perubahan yang sangat signifikan Sudara bukan hanya soal penyakit menular Atau pandemik yang sedang melanda Tapi bumi itu berubah Mungkin terjadi hal-hal yang ekstrim Kita sudah melihat bahwa ada banyak bencana alam Sudara banyak terjadi hal-hal yang ekstrim secara iklim Tapi itu belum sampai bumi berubah Belum terjadi hal-hal yang signifikan sekali Sudara yang kalau seperti ayat berkata bahwa dikatakan Sekalipun gunung-gunung goyang Oleh gelorannya Bumi itu dikatakan berubah Gunung-gunung goncang di dalam laut Sudara bukan hanya terjadi tsunami Ini sudah lebih dari tsunami Karena gunung-gunung lebih dari satu mungkin goncang bergelora Sudara dalam laut Bahkan dikatakan bahwa beribut dan berbuih airnya Sudara gunung-gunung goyang oleh gelorannya Jadi gempa bumi juga terjadi tsunami Bumi itu berubah Mungkin sudara akan terjadi gelap gulita yang bukan hanya satu hari Kalau kita lihat ada gerhana Sudara ya Tapi mungkin akan terjadi hal-hal yang semakin ekstrim Karena firman Allah berkata bahwa ketika kedatangannya kedua kali Sudara akan ada tanda-tandanya Dan dikatakan kita bisa melihat tanda-tanda itu Sudara Mungkin next time ingin bagikan bagaimana tentang tanda-tanda akhir jaman Sudara Tapi kita sudah mulai melihat bahwa kita ada di penghujung akhir jaman Tuhan sudah buat tanda-tanda yang luar biasa Dan hari ini kalau masih ada orang yang masih tidur nyenyak Artinya sudah tidak ada menyadari bahwa Tuhan akan datang Jesus is coming soon Sudara Karena sudah ada banyak tanda-tanda apa yang harus kita tahu Apa yang harus kita lakukan Sudara Yang kita harus tahu bahwa dia itu tempat perlindungan kita yang teguh Dia itu benteng Benteng itu kalau sudah pernah nonton film Kalau film perang-perangan Sudara kemudian ada musuh menyerang sehingga bentengnya itu bobol Sudara artinya orang itu akan kalah Tetapi kalau bentengnya itu masih tetap kokoh Sudara orang yang di dalamnya itu mereka bersembunyi Mereka punya tempat persembunyian yang khusus Sudara apalagi mungkin raja-raja yang terkenal Mereka itu sudah memiliki tempat-tempat rahasia Yang tidak diketahui oleh orang yang lain Bahkan orang-orang di seluruh istananya itu Itu tidak mengetahui tempat-tempat tertentu Yang sudah direncanakan Sudah didesain khusus Sudara oleh suatu kerajaan Sudara dan dia memiliki benteng-benteng yang tebal Sudara dan sudara ketika ada musuh yang tidak bisa membobol benteng itu Orang dalam seluruh tempat itu menjadi tenang Menjadi aman sudara Dan apalagi kita memiliki tempat perlindungan Benteng hidup kita itu adalah Tuhan Semesta alam Arti kata semesta alam itu artinya Tuhan yang berperang Sudara Tuhan itu yang memekik perang Sebab itu ketika kita mengatakan bahwa saya memiliki Tuhan Pencipta semesta alam Alah semesta alam Artinya Anda sedang berkata bahwa Tuhan ku itu yang berperang Tuhan itu yang memekik perang Sudara Sebab itu sudara apa yang harus kita sadari hari ini Bahwa Tuhan itu berkuasa atas seluruhnya Tuhan atas semesta alam Tuhan atas bumi Tuhan atas semua musim Kita takut bisa ketakutan bisa sudara Mungkin panik juga bisa Tapi jangan pernah takut bahwa hidup kita itu ada di dalam genggaman Alah yang luar biasa Dikatakan seperti ini sudara Bahwa ayat kedua dikatakan Sebab itu kita tidak akan takut sudara Dan sebelumnya dikatakan bahwa Karena Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan kita Jadi dimana kita menjadikan tempat kekuatan Tempat perlindungan ya Itu akan menjadi kekuatan kita di masa sukar Dikatakan bahwa sebagai penolong dalam kesesakan Sangat terbukti sudara Jadi sudara kalau kita tidak pernah melihat kebaikan dan pembuktian dia menolong kita Sudara kita mau bicara apa Orang mau khutbah apapun Orang mau bicara tentang isu apapun Sudara tidak pernah disentuh oleh kebaikan Kasih setia Tuhan sedikitpun sudara Kau tidak pernah mengalami experience with God Sudara tidak akan pernah bisa berkata bahwa Tuhan kau ternyata perlindunganku Engkau sungguh sangat terbukti sudara Sudara saya percaya hanya orang yang pernah mengalami pemeliharaan Ditolong Tuhan Dikuatkan Tuhan Sudah hampir jatuh sudah dijurang Kemudian ditolong diberi kekuatan sudara Dan masih banyak hal yang lain Sudara hanya orang yang pernah mengalami experience with God Itu yang akan sudara bisa berkata Engkau tempat perlindunganku dan sangat terbukti Sudara hanya orang yang akan mengalami kebaikan Tuhan Yang akan ada mengalami pembuktian Dan kita bisa menceritakan bahwa Lord you are so good Engkau baik Engkau hebat Itu yang akan menjadi satu dasar yang kuat dalam hidup kita Sudara Sehingga kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah Karena kita pernah ditolong Tuhan Dan kita tahu dia akan menolong kita Sangat terbukti Kalau ada satu bukti kita pernah mengalami Sudara ketika kita mengalami masalah yang sulit juga Kita akan tahu oh iya dulu Tuhan pernah tolong Hari ini Tuhan juga pasti tolong Kalaupun mujizat belum terjadi Dia akan beri kekuatan Dia akan beri penghiburan Dia akan beri suatu kelegaan Bahkan damai yang dia berikan yang tidak seperti yang dunia berikan Sudara Dia akan berikan buat kita Bahkan kalau kita perlu untuk hal-hal yang kita tidak tahu ke depan seperti apa Dia pasti tolong Sudara Kadang memang kita punya target waktu Dan itu yang membuat kadang kita berpikir Tuhan itu terlambat Karena kita punya target Tapi kalau kita setia Sekalipun berjujuran air mata Sekalipun kita belum melihat apa-apa Suatu waktu kita akan melihat Dia tepat waktu Dia tepat waktu Tidak terlambat Tidak pernah terlalu cepat Yang kita perlu lakukan Ketahuilah Jika Tuhan ada di dalam kita Tuhan ada di dalam keluarga kita Tuhan ada di tengah pekerjaan kita Tuhan ada di dalam setiap badan pergumulan kita Kita akan merasakan ketenangan Ada benteng kehidupan Kita tidak akan di kalahkan oleh keadaan Sudara Karena dia benteng kehidupan kita Ayatnya yang kelima berkata Kota Allah adalah kediaman yang maha tinggi Disukakan oleh aliran-aliran sungai Allah ada di dalamnya kota itu Tidak akan goncang Jika Tuhan ada atas hidup kita Atas keluarga kita Atas seluruh pekerjaan kita Atas seluruh masa depan kita Atas seluruh hati kita Atas seluruh badai dan kehidupan yang bergelora Yang bergoncang Atas seluruh luka hati kita Atas seluruh ketakutan kegagalan kita Jika Tuhan ada di dalamnya Kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya Kita mencatat bahwa tidak untuk selama-lamanya Orang benar itu goyah Sudara Jadi dikatakan bahwa tidak untuk selama-lamanya Artinya bahwa mungkin kadang kita pernah goyah Kadang kita pernah lemah Tapi tidak selama-lamanya Jika Allah ada di dalam kita Anda tidak akan goyah selama-lamanya Anda akan dikuatkan kembali Anda akan dihiburkan Engkau akan mengalami pembuktian pertolongannya Engkau akan merasakan bahwa Ada perlindungan yang teguh Dia benteng kehidupan kita Hari ini Akui bahwa dia Tuhan Dia Raja Dia Tuhan atas semesta alam Dan engkau akan mengalami penyertaan Perlindungan Pembuktian Yang sempurna bahwa Dia menolong kita Tepat pada waktunya Jika Allah ada di dalam Indonesia Atas sesuatu bangsa Bangsa itu akan aman Firman Allah berkata Sebab itu kita terus berdoa Terus berdoa Pemulihan terus terjadi Semua cara-cara yang Yang tidak mungkin oleh manusia Tuhan bisa bukakan Dengan cara-cara yang luar biasa Terus berdoa untuk pemulihan Terus berdoa untuk kegerakan Allah Terus berdoa untuk gelombang kesembuhan Terus berdoa untuk aliran-aliran Kasih Allah Hadirat Allah akan terus mengalir Di setiap tempat Di setiap kota Di setiap rumah Dimanapun Di bangsa-bangsa Kita terus berdoa biar sungai Allah itu mengalir Sungai kekuatan Kesembuhan Pemulihan Penyertaan Perlindungan Allah Itu terus Dan berkat Allah itu selalu Teralirkan Ke setiap rumah Ke setiap tempat kita Sekalipun kita ada di Musim-musim yang sulit Dia Tuhan Atas segala galanya Sudah yang percaya Dan mengamini Akan janji Allah Boleh sama-sama kita Arahkan tangan kita ke layar Dan kita sama-sama berdoa Tuhan Kami percaya Firman Allah berkata Engkau benteng kami Engkau perlindungan kami Dan kami sudah pernah melihat Pernah merasakan Dan kami akan terus melihat Pembuktian Bahwa tidak pernah terlambat Engkau sangat terbukti Bahkan engkau ada aman Indonesia Engkau ada aman keluarga kami Engkau ada aman seluruh hidup kami Engkau ada kami Tidak akan takut Dunia boleh bergoncang Boleh berubah Tapi firman Allah Tetap untuk selama-lamanya Kami imani itu Dan kami akan merasakan Penyertaan perlindungan Yang sangat luar biasa Kami mengucap syukur Dan kami ucapkan berkat Sepanjang hari ini Atas hidup kami Keluarga kami Pekerjaan kami Pelayanan kami Gereja Tuhan Bangsa Indonesia Pemerintahan Pemulihan demi pemulihan Terjadi Seluruh dokter Semua rumah sakit Yang sedang fight Untuk Corona virus Tuhan Campur tangan Pegang kendali Dan tidak ada sesuatu Yang tidak mungkin Di tangan Tuhan Tolong Kuatkan Kesembuhan sedang terjadi Bahkan Tuhan sedang memulihkan ekonomi Sedang memulihkan bangsa Sedang memulihkan hati kami Memulihkan keluarga kami Memulihkan seluruh area hidup kami Memulihkan bangsa-bangsa Karena kami tahu Tuhan ada di dalam kami Kami aman Kami tenang Yesus menjadi seluruh yang memegang hidup kami Pegang kendali Everything will be okay In Jesus mighty name Semua yang percaya Sama-sama katakan Amen 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 Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Saya percaya sekali Bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita Jangan pernah menyerah Karena Tuhan mungkin Sudah ingin menjawab doa Anda Jangan lupa untuk membagikan Berkat pagi ini Kalau Anda diberkati Untuk membagikan kepada teman-teman yang lain Untuk link ini Semoga acara yang sederhana Saat teduh Di pagi hari Dan mungkin ada yang tidak bisa mengikuti Di pagi hari Bisa mengikuti di siang Atau malam Jangan lupa untuk membagikan kepada Orang-orang yang lain Khususnya mereka yang membutuhkan Bagi Anda yang rindu untuk Didoakan Ada kebutuhan Ada keperluan Bahkan mungkin ada counseling Yang rindu untuk boleh berbagi Anda boleh menghubungi nomor-nomor Yang tertera di bawah ini Dan sekali lagi Terima kasih untuk semua dukungannya Bagi Anda yang baru bergabung Yang baru bersama dalam berkat pagi Welcome to Berkat Pagi Jangan lupa untuk subscribe Dan juga dukungan like-nya Share a comment Di bawah ini Supaya boleh menguatkan Orang-orang yang lain juga Sampai bertemu Dalam hadirat Allah Dan never giving up Percaya saja God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton